Intro Bersama Polri, mantapkan visi, wujudkan mimpi besar di hati Polri, kami hanya manusia biasa Yang harus punya hati seluas samutan Polri, sumpah wakti kami untuk melayani bangsa Indonesia kita Melindungi, mengayangi, melayani pengalir di darah Polri Kami menutup pendidikan intara Polri kompetensi khusus, perawat dan bidan Merupakan kebijakan dari pimpinan Polri untuk menambah jumlah tenaga medis Tenaga paramedis, perawat dan bidan di rumah sakit-rumah sakit Polri Di samping untuk menghadapi COVID-19 juga yang cukup memerlukan tenaga paramedis Juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perawat di rumah sakit-rumah sakit Polri Dan di rumah sakit lembaga pendidikan Polri Sejumlah 125, 56 orang bidan dan sisanya adalah perawat Laki-laki 47, sisanya polwat Ini ada yang lulusan D3, keperawatan dan bidan Dan lulusan SMK keperawatan dan bidan Sehingga Polri mengambil dari SMK yang sudah memiliki kompetensi Sehingga mereka siap untuk bertugas sebagai perawat dan bidan Dan memang nantinya mereka akan ditempatkan di rumah sakit-rumah sakit Polri Dan di rumah sakit-rumah sakit pendidikan Untuk membantu pelayanan kesehatan yang selama ini masih dirasakan tenaganya masih kurang Sehingga dengan penambahan 125 pintara kompetensi khusus perawat dan bidan ini Pusdokkes Polri akan bertambah kekuatannya Untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang kesehatan dan rumah sakit Pelaksanaan pendidikan dimulai setelah satu bulan ada pandemi COVID-19 Sehingga saya sudah koordinasi dengan Pak Kapusdokkes dan Pak Karungkid Keramatjati Dalam pelaksanaan latihan kerja juga diberikan pelatihan tentang penanganan dan penanggulangan COVID-19 Nanti bisa langsung ditanyakan kepada Pak Kapusdokkes Yang jelas dengan penambahan 125 tenaga perawat dan bidan ini Akan bisa menambah kekuatan rumah sakit Polri Dalam membantu penanganan COVID-19 Yang sekarang masih perlu tenaga paramedis Penempatan mereka saya berharap ditempatkan di rumah sakit-rumah sakit Untuk membantu pelayanan kesehatan sebagai paramedis Dan saya pesankan juga kepada para pintara remaja ini Untuk betul-betul menekuni bidang sesuai kompetensinya Jangan sampai mereka sudah memiliki kompetensi keperawatan Walaupun mereka polisi Tadi saya tekankan Walaupun mereka polisi tapi mereka adalah perawat Walaupun mereka perawat tapi adalah polisi Sehingga dia harus berada pada jalur kompetensinya Jangan ada keinginan untuk pindah ke Sabara Pindah ke Reses atau pindah ke Lalu Lintas Karena mereka direkrut dan dididik Untuk menjadi perawat dan bidan di lembaga-lembaga kesehatan Polri Ini memerlukan konsistensi Nah bagian penempatan dan penggunaan personil adalah SSDN Saya berharap ini jangan terjadi sigjak oleh fungsi mereka Supaya tetap ditempatkan di fungsi-fungsi pelayanan kesehatan Terima kasih Pak